Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah Sehat selalu Sahabat kebahagiaan Untuk tema kita hari ini Kevin tidak membacakan menggunakan kartu tarot Atau metode kartu lain Tapi kita akan merangkum dari pembacaan dan perjalanan kita Dari Januari tahun 2023 Sampai dengan Desember Hal-hal yang mungkin sudah sahabat kebahagiaan tonton Baik dari tayangan Youtube-nya Kevin Atau mungkin juga dari hal yang lain Membuat sahabat kebahagiaan mungkin berpikir tentang sesuatu Terutama tentang cinta Karena Kevin disini konsepnya adalah psikologi Sahabat kebahagiaan psikologi tarot juga Kevin akan merangkum beberapa hal yang berkaitan dari edukasi cinta Ya memang cinta memang ada edukasinya Cinta memang ada strateginya Biar apa biar kita itu tidak menjadi orang yang bodoh di dalam cinta Tapi kita bisa memanfaatkan cinta itu sebagai energi positif Dan berkaitan itu semua Mungkin sahabat kebahagiaan sudah Nggak asing lagi ya Kalau di tayangan Youtube tarot Atau dimanapun selalu bilang energi 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 dia Energi kita Energi kamu Energi mereka Kadang-kadang kita bingung apa sih energi itu Kenapa bisa seperti ini Kenapa bisa seperti itu Kevin akan menjelaskan dari Histori Perjalanan Pembacaan-pembacaan kita Karena Kevin harap ya Apapun hasil bacaannya Kevin disitu Baik resonate ataupun tidak Itu adalah edukasi Itu adalah pembelajaran Mungkin sahabat kebahagiaan bisa mendapatkan Perspektif baru dari Kevin Hal-hal yang berkaitan dari Apa yang Kevin sharing ke sahabat kebahagiaan Bisa diambil positifnya dan lain sebagainya Dan menjadikan kali ini menjadi orang yang bijaksana Tapi terkait itu semua Kita memang pada dasarnya Gak asing Dengan nama energi Ya untuk tema kita Tentang konsep energi dalam sebuah hubungan Dan awal mula sebuah kemelekatan Energi sahabat kebahagiaan Ada yang tau gak Apa itu energi Ya secara garis besar ya Sahabat kebahagiaan Energi ini adalah sebuah kekuatan Yang tak terlihat Namun nyata Berada di antara manusia Tumbuh-tumbuhan Hewan Dan segala sesuatu benda di bumi Dan termasuk Alam semesta kita Dari hal-hal itulah Energi-energi yang bisa kita rasakan Bisa Kevin Refleksikan di dalam pembacaan kartu tarot Atau kartu lain Ini bisa membuat sahabat kebahagiaan Semakin kritis dalam berpikir Maka dari itu Dari itu Kevin Terapkan ya Tentang konsep energi ini Dimana sih Dari mana sih sumber energi itu Dari mana energi positif Dari mana energi negatif Lalu apakah ada vibrasinya Apakah ada angkanya Ya Kevin memang selalu menerapkan Konsep energi power dan force Ya menurut teori Dr. David R. Hawking Nanti Kevin akan share Untuk level vibrasi energi emosional Perasaan seseorang Terutama dari tabelnya Dulu sempat Kevin share ya Baik di channel Youtubenya Kevin Di kolom komunitas Atau juga di Instagram Kita akan Istilahnya adalah Buka lagi Catatan kita Buka lagi Tentang perjalanan kita ya Dari edukasi yang Kevin sharing ya Tentang edukasi Konsep energi Di dalam sebuah hubungan Ya Tidak jauh dari level Vibrasi energi emosional Baik power dan juga force Kita bahas dulu Yang dasar dulu Yang ini ya Sobat kebagian Ini adalah tabelnya Kevin share ini Udah pernah Kevin share Awal-awal tahun ya Atau mungkin tahun lalu Kayaknya pernah Kevin share ya Yang selalu Kevin bahas Di channel Youtube ya Kevin Yaitu Energy power dan juga force Tapi kan Kevin gak Secara spesifik Untuk membahas hal ini semua ya Ya mumpung ini ada Kesempatan Kevin Untuk membahas Jadi yang namanya Energy itu ada dua Ada power dan juga force Power itu adalah Energi positif Force itu adalah Energi negatif Seperti yang di tabel Yang sawat kebagian Lihat disini Setiap level Ini memiliki Satuan energi Dan energinya ini Didapatkan dari Teori dokter David R. Hawking ya Dan setiap energi-energi ini Juga mengalami Sebuah sisi Yaitu emosi Dan juga Proses Dan ketika energi ini Tercipta dari manusia Maka bisa menciptakan Segala sesuatunya Termasuk perasaan-perasaan Emosional Dan termasuk Kemelekatan Kalau kita telusuri ya Kemelekatan itu Datangnya dari mana Kita cek tabel force Ada di keinginan Level energinya Sekitar 125 Skala Hawking Dan bentuk emosionalnya Ini adalah hasrat Atau keinginan yang kuat Lalu prosesnya adalah Kemelekatan Atau diperbudak Nah Poin ini yang akan Kevin bahas Di dalam konsep Energi dalam sebuah hubungan Hingga tercipta Sebuah kemelekatan Dari tabel ini Nanti kita akan bahas Bersama-sama Kenapa sih aku Melekat sama dia Sampai dengan detik ini Kenapa ada sebuah Koneksi antara aku Dengan diri dia Dan Sahabat kebahagiaan Mungkin kamu juga Bisa Memahami tentang Koneksi yang kamu rasakan Apakah itu Kemelekatan Apakah itu adalah Cinta secara spiritual Atau tidak Mungkin Sahabat kebahagiaan Sudah mempelajari Dari pembacaan-pembacaan Kevin yang Dulu-dulu Sehingga Menambah perspektif Dan juga pengetahuan Dari sahabat kebahagiaan Tapi disini Poin yang penting Adalah kemelekatan Ya kita memang Melekat pada Sesuatu hal Bukan hanya cinta Pekerjaan Apapun Terkadang kita juga Melekat Termasuk Kevin disini Sama channel youtube Itu juga sudah Masuk ke dalam Kemelekatan Karena ini adalah Bagian dari pekerjaan Hobi Dan juga sharing-sharing ilmu Kalau kita membahas Tentang kemelekatan ini Antara Energy power Dan force Nanti tentunya Ini akan menjadikan Sebagai acuan Kevin Untuk melihat Kamu berada di posisi mana Energinya seperti apa Dan Dari beberapa yang Kevin Sampaikan kepada Sahabat kebahagiaan Selalu menisipkan Sebuah afirmasi Dan afirmasi ini Yang selalu Kevin Terapkan kepada Sahabat kebahagiaan Levelnya itu Satu langkah lebih maju Dari level force Yaitu berada di level Berani ya Kevin kan bilang Sama-sama kebahagiaan Ayo afirmasikan Afirmasi Aku bahagia Aku dilindungi Aku dicintai Blah-blah-blah-blah Ini adalah Bentuk kekuatan Dari sahabat kebahagiaan Yang memiliki Sebuah fondasi Untuk level yang pertama Yaitu berani Energinya sekitar 200 skala Hockin Bentuk emosionalnya Adalah Berafirmasi Atau memberikan Sebuah penegasan Di dalam diri Lalu prosesnya Adalah kita bisa Memperdayakan diri kita Sebaik mungkin Dan bisa menuju Ke level pencerahan Di level pencerahan Itu proses yang Paling tinggi Yaitu kesadaran Nah Karena Kevin Terkadang sering Ngomong sama Sahabat kebahagiaan Sadar Bukan lagi sabar Tapi sadar Nah maksud-maksud Yang Kevin Sampaikan disini Tentunya itu adalah Bagian-bagian Dari Energi yang Kita ciptakan Oke Berkaitan itu semua Kita tahu ya Sahabat kebahagiaan Dan Kevin Sering share ke Sahabat kebahagiaan Kita adalah manusia Yang memiliki Dua tubuh Yaitu tubuh fisik Dan tubuh Non-fisik Itu adalah bagian Dari Energi Kalau kita Membahas tentang energi Kevin visualisasikan Sebagai gambaran Ini Kevin sudah bikin Ini Kata ini adalah Sahabat kebahagiaan Atau mungkin juga Kevin Atau mungkin juga Siapapun saja Tubuh fisik ini Pastinya juga Memiliki Beberapa bagian Energi Dan konsep Energi disini Ini juga akan berkaitan Kepada seseorang Atau eksternal Atau hal-hal Di luar sana Termasuk yang ada Dalam diri Ya Konsep energi Kevin Masukkan ke Kata yang sederhana Yaitu Atom ya Atau subatom Kita belajar Fisika lagi Ya Dalam konsep atom Atau energi subatomik Dibagi menjadi Tiga Yaitu Proton Positif Atau energi positif Netron Neutron Atau neutron Atau neutron Ini adalah Energi netral Dan juga elektron Atau energi negatif Dari ketiga Unsur Atom energi disini Kevin membagi Bahwasannya Pada manusia ini Memiliki tiga unsur Energi ini Positif Negatif Dan juga netral Untuk pusat Energi positif Manusia Yang memiliki Energi positif Letaknya itu Ada di dalam Jiwa kita Ada di soul kita Soul kita Ini adalah Energinya Positif Lalu hal-hal Yang berkaitan Dari energi negatif Ini berada Di tubuh fisik kita Tubuh fisik kita Energinya negatif Kenapa energinya negatif Ya Sahabat kebahagiaan Kita tahu Manusia Diciptakan oleh Tuhan Dari Tanah 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 memiliki Kekuatan Energi Elektron Atau Negatif Sehingga Apa yang ada Dalam tubuh kita Sumbernya adalah Negatif Namun Jiwa Atau soul yang diberikan Tuhan Itu adalah Positif Kenapa positif? Nah Energi positif Ini Di asosiasikan Sebagai Tuhan Ruh kita Adalah bagian Dari Tuhan Tuhan menciptakan Energi positif Dari Ruh kita Namun Fisik kita Ibarat kata Fisik kita ini Adalah cangkangnya Fisik kita adalah Cangkangnya Yang memiliki Kekuatan Energi Negatif Namun Kita memiliki Kesadaran Kesadaran inilah Yang memiliki Energi Netral Dan Kevin Masukkan ke Sesuatu hal Yang mungkin Konsepnya itu Ada di Level Power Dari proses Pencerahan Dari sesuatu hal Yang sifatnya adalah Pikiran Maka menciptakan Sebuah Kesadaran Dari kesadaran inilah Yang membuat kita Itu mungkin Bisa melindungi Diri kita Dari hal-hal Negatif yang akan Masuk ke dalam Diri kita Kalau kita Membahas tentang Energi yang ada Di dalam diri kita Ya Soal kebahagiaan Energi positif Ini memang Di asosiasikan Sebagai Tuhan Alam semesta Guardian Angel Spirit Guide Divine Helper Atau penolong Dari surga Dan apapun sebutnya Yang sumbernya itu Dari Tuhan Itu adalah Pusat energi Positif Apakah manusia bisa Menciptakan energi Positif Bisa Kita bisa Memanipulasi Atau mungkin juga Berkreasi Dalam menciptakan Energi-energi Positif Namun Pusat energi Positif Yang paling tinggi Itu ada di Tuhan Maka ketika Seseorang Beribadah Kepada Tuhan Dia selalu Mengingat Tuhan Dan selalu Berada di jalan Tuhan Maka energi Yang akan Dia ciptakan Adalah Energi Positif Namun Kalau misalkan Kita itu Hanya tertuju Kepada ranah Duniawian Energi yang masuk Justru adalah Energi Negatif Dan konsep-konsep Ini Ini akan Kepin Terapkan Terapkan juga Nanti Di penjelasan Kepin Biar Salat kebahagiaan Maksud Tentang konsep Energi Disini Apapun itu Tentunya kita bisa Merubah Ini semua Dari mana Dari diri kita sendiri Dalam Kaitannya Dengan cinta Kita memang Bisa memanipulasi Energi Dari apa Yang kita rasakan Apa yang kita dengar Apa yang kita sentuh Apa yang kita Percayai Dan apa yang kita Yakini Tentang keberadaannya Dia dalam cinta Ya Cinta Level energinya Itu ada di level power Energinya sekitar 500 Skala Hawking Bentuk emosionalnya Adalah rasa hormat Yang mendalam Prosesnya adalah Mengungkapkan Segala sesuatu Yang berharga Yang sebelumnya Tersembunyi Maka cinta itu Tumbuh disitu Cinta Beraneka ragam Ada gairah Ada Keintiman Ada komitmen Banyak sekali Komponen-komponen Di dalam cinta Dan ketika cinta Yang didasari Oleh kesadaran Maka Cinta yang kita dapatkan Bisa menjadi sumber Positif Di dalam sebuah hubungan Namun cinta Yang tidak ada Energi kesadaran Bisa menciptakan Hal-hal negatif Yang akan masuk Di dalam diri kita Termasuk Prasangka Praduga Hal-hal yang berkaitan Dari penolakan Dan lain sebagainya Itu bisa ngumpul Jadi satu Sehingga Energi positif kita Yang sumbernya Dari hati Dari soul kita Ini bisa Semakin Goyah Rata-rata Mungkin Setiap orang Memiliki Defendnya Masing-masing Entah Defend feminim Atau Defend maskulin Dimana Kedua Defend ini Memang saling Berkesinambungan Sumber utamanya Memang positif Ada di soul kalian Positif Dan negatif Positif Atau Energi positif Itu ada di tengah Lalu yang negatif Itu memutari Sama seperti Matahari Matahari itu adalah positif Lalu benda-benda langit Atau planet-planet lain Mengelilingi Sebagai bentuk Energi negatif Yang berputar Disini juga sama Salat kebahagiaan Ketika soul kita Jiwa kita Memiliki Kesadaran murni Kesadaran yang benar-benar Positif Kita bisa menyadari Segala sesuatunya Maka sumber Cahaya di dalam Jiwa kita Yang memiliki Energi positif Itu akan semakin Menyinari Dan bahkan Bisa menyinari Di bagian tubuh Fisik kita Kalau orang Rajin ibadah Berpikir positif Pasti pembawahnya Positif Apalagi Berafirmasi Berani berafirmasi Aku dilindungi Aku diberkati Aku dicintai Dengan berani Berafirmasi Disitu Maka sumber Kekuatan cinta Itu akan muncul Sebagai bentuk Shield Pelindung Ini sedikit Terapan tentang Energi positif Dan juga negatif Yang ada Di dalam diri kita Dan hal-hal Yang berkaitan Dari Energi-energi Disini Mungkin nanti Kevin akan edit Ini Kevin edit Digambarnya Disini Hal-hal Yang berkaitan Dari soul Jiwa Ini letaknya Ada di Tengah-tengah Mungkin juga Beraliran Dengan energi Cakra Yang ada Di dalam Tubuh Kita Ketika Sawat Kebahagiaan Bisa Menciptakan Atau Memvisualisasikan Energi Positif Di dalam diri Energi positif Yang nyata Itu adalah Rasa Bahagia Semangat Melakukan Sesuatu Memiliki Harapan Memiliki Harapan Sesuatu Mencintai Dan Tidak Menghakimi Diri Sendiri Dan Merasa layak Untuk hidup Penuh cinta Kaya Raya Berkelimpahan Selalu Riang Dalam Mengupayakan Kebaikan Jika Sawat Kebahagiaan Bisa Memvisualisasikan Hal ini Maka Kamu dapat Menciptakan Energi-energi Positif Pada Dalam diri Sawat Kebahagiaan Ibat Kata Energi Positif Itu Seperti Cermin Ketika Kita Bisa Merasakan Dan Memvisualisasikan Rasa Bahagia Semangat Melakukan Sesuatu Memiliki Sebuah Harapan Berpikir Positif Terhadap Diri Kita Sendiri Dan Kita Bisa Merasa Layak Untuk Hidup Penuh Cinta Berkelimpahan Maka Yang Akan Kita Dapatkan Refleksinya Adalah Energi Itu Dan Hal-hal Yang Berkaitan Dari Karma Juga Demikian Karma Juga Sama Seperti Refleksi Dan Ketika Sahabat Kebahagiaan Mungkin Memvisualisasikan Energi Positif Dengan Cara Berafirmasi Itu Akan Kembali Kedalam Diri Kamu Aku Bahagia Aku Dilindungi Aku Dicintai Itu Akan Merefleksikan Kedalam Diri Sahabat Kebahagiaan Sehingga Energi Sahabat Kebahagiaan Seperti Apa Yang Kamu Afirmasikan Bahwa Kamu Berkaitan Itu Semua Kita Tak Lepas Hubungannya Itu Dengan Orang Lain Nah Karena Hubungan Dengan Orang Lain Kevin Punya Sedikit Cerita Karena Ini Adalah Bagian Dari Rangkuman Pembacaannya Pembacaannya Kevin Dari Januari Sampai Dengan Desember Desember Berjalan Kevin Sebut Ini Sebagai Kisah 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 Laki-laki Dan Kisah Perempuan Terserah Sahabat Kebahagiaan Yang mana Kemudian Yang laki-laki Atau Yang perempuan Dan Kisah-kisah Ini Kevin Sebut Sebagai Alur Cerita Kenapa Di dalam Sebuah Hubungan Itu Bisa Melekat Kenapa Kamu Bersama Diri Dia Itu Bisa Melekat Di dalam Konsep Energi Sahabat Bahagiaan Kevin Contohkan Peran Utamanya Ini Kehidupuan Ini Kevin Kasih Nama Honey Lalu Laki-laki Ini Namanya Adalah Andi Hai Andi Hai Honey Ini Sebagai Contoh Kisah Kenapa Kemelekatan Itu Hadir Di Tengah-tengah Kehidupuan Sahabat Kebahagiaan Ketika Kalian Pertama Kali Ngejelin Sebuah Hubungan Pasti Ada Yang Namanya Tahap Cinta Yang Pertama Kalian Bisa Cek Di Videonya Kevin Tentang Tahap Cinta Tentang Proses Kenapa Cinta Itu Bisa Terbentuk Di Dalam Sebuah Ruang Dan Waktu Sehingga Kalian Itu Bisa Bertemu Satu Sama Lain Di Tahap Cinta Yang Pertama Adalah Perkenalan Entah Siapa Yang Memulai Perkenalan Ini Intinya Kedua Orang Ini Antara Honey Dan Andi Saling Mencoba Untuk Mengobati Atau Mungkin Juga Mengisi Rasa Penasarannya Masing Honey Ini Adalah Perempuan Single Dan Andi Ini Adalah Laki Laki Single Ini Ceritanya Single Kalau Ceritanya Hubungan Cinta Bersegi Segi Juga Tidak Masalah Yang Nanti Pokok Intinya Dari Hubungan Kalian Bisa Kalian Serap Ketika Ngejelin Sebuah Hubungan Yang Namanya Hubungan Itu Memang Diawali Dari Keintiman Atau Dari Gairah Lalu Baru Komitmen Gairah Antara Kisah Honey Dan Juga Andi Karena Pertama Kali Melihat Ada Sesuatu Hal Yang Membuat Andi Ini Tertarik Kepada Honey Dan Honey Juga Tertarik Kepada Andi Karena Gairah Gairah Adalah Rasa Penasaran Si Andi Ini Belum Tahu Siapa Honey Sebenarnya Dan Honey Juga Belum Tahu Siapa Sebenarnya Andi Ini Sama Sama Belum Kenal Istilahnya Ini Orang Baru Orang Baru Sama Sama Kenal Ngobrol Dan Lain Sebagainya Nama Aku Adalah Honey Blah 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 Aku Adalah Andi Ketemu Misalkan Di Sosial Media Atau Mungkin Juga Ketemunya Secara Langsung Atau Dikenalin Tiba Tiba Kekoneksi Ini Ini Kayaknya Aku Tertarik Sama Dia Kalau Tertarik Dulu Sama Diri Dia Dari Apa Yang Kamu Lihat Ini Sumbernya Adalah Geirah Kamu Karena Mungkin Kamu Tertarik Dari Hasrat Seksualitas Beda Lawan Jenis Disitu Atau Juga Hal-hal Yang Lain Namun Beda Mungkin Honey Tertarik Sama Diri Dia Karena Keintiman Ketika Diajak Ngobrol Komunikasinya Itu Nyambung Tadinya Honey Nggak Ada Perasaan Apapun Terhadap Andi Biasa Biasa Karena Andi Ini Punya Semangat Dan Dia Ini Punya Gairah Kepada Honey Karena Penasaran Kemudian Honey Membuka Komunikasi Obrolan Sama Dia Mereka Ngobrol Blah 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 Ngobrol Cocok Tuh Keintiman Muncul Dari Keintiman Keintiman Ini Mereka Berdua Saling Menjalin Sebuah Hubungan Ya Meskipun Hubungannya Tidak Langsung Pacaran Secara Psikologi Hubungan Yang Paling Baik Itu Harus Ada PDKT Dulu Pendekatan Jangan Buru-buru Baru Kenal Satu Jam Dua Jam Berapa Hari Langsung Ungkapin Perasaan Cinta Waduh Cinta Tidak Se-instant Itu Guys Cinta Tidak Se-instant Itu Butuh Waktu Pengenalan Masih Ada Tahap Pengenalan Makanya Ketika Kalian Berada Di Tahap Cinta Yang Pertama Yaitu Tentang Pengenalan Tentang New Love Kalian Disitu Kalian Harus Saling Mengenal Satu Sama Lain Siapa Kamu Siapa Dia Siapa Kita Disini Ketika Saling Mengenal Disini Keintiman Itu Muncul Karena Gairahnya Besar Rasa Penasaran Antara Kedua Belah Pihak Ini Belum Muncul Sepenuhnya Honey Ini Percaya Dan Yakin Bahwa Dia Adalah Laki Terbaik Karena Dia Selalu Berkomunikasi Diajok Ngobrol Nyambung Honey Ini Tadinya Kayak Rasa Sepih Banget Hidupnya Dia Punya Masalah Masalah Di Masa Lalu Termasuk Juga Si Andi Andi Ini Adalah Penjelajah Dia Pengen Menemukan Pendamping Hidup Karena Dia Serius Ngejalan Hubungan Dengan Siapapun Ketika Ngejalan Hubungan Cinta Disini Andi Menawarkan Hubungan Yang Positif Twing Sama Dia Hubungan Positif Ini Mungkin Adalah Bentuk Lalu Dia Memberikan Hal Yang Positif Lagi Entah Itu Dari Bahasa Chatting Dan Lain Sebagainya Kata-kata Biasanya Laki-laki Jago Berkata-kata Laki-laki Jago Berkata-kata Jago Gombal Perempuan Menerima Hal Itu Karena Ini Mungkin Bagian Dari Ungkapan Perasaan Cinta Perhatian Masuk Disini Karena Sudah Ada Koneksi Disini Ada Sebuah Sinyal Lalu Honey Mencoba Untuk Membalas Dia Membalas Komunikasi Juga Sama Diri Dia Positif Energinya Sama Bebagian Karena Saling Memberikan Energi Positif Dari Hal-hal Yang Berkaitan Dari Perhatian Komunikasi Kediman Ini Adalah Sumber Positif Lalu Disini Ini Adalah Baterainya Honey Disini Adalah Baterainya Andi Kedua Sosok Ini Ada Baterainya Baterainya Adalah Sumber Energi Seperti Yang Kevin Sebut Tadi Sumber Energi Positif Itu Ada Di Hati Ada Di Soul Ada Di Jiwa Lalu Energi Negatif Itu Adalah Di Bagian Tubuhnya Atau Sesuatu Hal Yang Mungkin Ada Di Luar Lalu Kesadaran Itu Adalah Bagian Netralnya Mereka Mereka Ngejalin Hubungan Ini Saling Memberikan Energi Satu Sama Lain Ketika Si Andi Ini Hadir Di Dalam Sebuah Kehidupan Kepada Honey Banyak Sekali Hal-hal Yang Terjadi Silih Berganti Baik Komunikasi Support Dan lain Sebagainya Ini Saling Bergantian Namun Karena Si Honey Ini Sudah Terlanjur Cinta Dan Sayang Sama Diri Dia Sehingga Dia Bisa Memberikan Cinta Dia Juga Sama Andi Juga Ngungkapin Aku Cinta Dan Sayang Sama Kamu Tling Positif Lagi Lalu Kemudian Si Perempuan Ini Karena Sudah Diakui Bahwa Aku Sudah Mendapatkan Kata Kata Yang Aku Tunggu Perasaan Cinta Ini Dari Diri Dia Lalu Kemudian Ada Ekspresi Cinta Dari Honey Ini Yang Diutarakan Kepada Andi Bahwa Aku Juga Sama Saya Aku Cinta Sama Kamu Lalu Karena Dia Adalah Perempuan Perempuan Memiliki Energi Feminim Dan Dia Pasti Akan Jauh Lebih Bisa Memperhatikan Dari Hal-hal Yang Berkaitan Dari Perasaan Dia Semakin Perhatian Beri Lagi Energi Positifnya Sama Diri Dia Lalu Setelah Itu Perempuan Ini Memiliki Energi Kesabaran Yang Luar Biasa Ketimbang Laki Laki Dia Dia Sudah sabar Banget Berikan Energi Positifnya Diberikan Lagi Sama Andi Sudah Sabar Sudah Perhatian Pengertian Ini Pengertian Juga Kasih Dia Pengertian Juga Sama Laki Laki Positifnya Banyak Sama Laki Laki Si Perempuan Ini Si Hani Kasih Energi Positif Banyak Apakah Sumber Kekuatan Energinya Dia Berkurang Pasti Berkurang Disini Baterainya Berkurang Lalu Baterainya Ini Apakah Diisi Atau Tiga Ini Tergantung Sikap Dan Perilaku Andi Kalau Dia Memberikan Atau Membalas Hal Yang Sama Mungkin Disini Energinya Juga Sama Titik Positifnya Ini Juga Sama Tapi Suatu Ketika Di Dalam Sebuah Kisah Ini Kepin Ambil Dari Kisah Dari Bulan Januari Sampai Dengan Desember Ini Mungkin Bisa Gambaran Menjadi Cerita Kamu Alur cerita Kamu Atau Alur ceritanya Dia Ketika Semuanya Sudah Diberikan Disini Termasuk Rasa Cinta Kepedulian Dan Si Hani Ini Juga Mau Dengerin Mau Dengerin Si Andi Disini Udah Mau Dengerin Lalu Si Hani Ini Merasa Dicintai Oleh Sama Dia Berikan Lagi Energi Positifnya Sama Dia Yaitu Dia Bisa Bantuin Hani Eh Bantuin Andi Hani Bisa Baik Dari Support Baik Dari Materi Karena Merasa Dicintai Karena Merasa Dia Sudah Mengungkapkan Cinta Dan Memberikan Beberapa Energi Positif Sama Hani Karena Hani Ini Adalah Tipe Orang Yang Menggebu Gepu Di Dalam Ekspresi Cinta Dan Dia Mudah Sekali Memberikan Rasa Cintanya Kepada Seseorang Sehingga Energi Positifnya Yang Ada Sumbernya Di Dalam Diri Dia Dia Berikan Semua Kepada Dia Karena Dia Sudah Merasa Bahwa Oke Aku Ada Cinta Sama Dia Dia Juga Cinta Sama Aku Dan Si Andi Ini Juga Memiliki Gairah Tersendiri Kepada Dia Karena Datang Kepada Hani Ini Membawa Gairah Yang Besar Sehingga Energinya Memang Besar Di Awal Sehingga Ketika Dia Energinya Besar Gairah Besar Dia Selalu Memuji Bahwa Si Hani Ini Cantik Hani Ini Menawan Hani Ini Penuh Dengan Hal-hal Yang Dia Sukai Di Situ Akhirnya Segala Bentuk Energi Energi Positif Yang Ada Di Dalam Energinya Hani Semuanya Ini Dikasihkan Ke Dia Dikasihkan Ke Dia Termasuk Dia Perhatian Ke Keluarganya Si Andi Semuanya Diberikan Disini Karena Dia Udah Cinta Banget Dan Orang Ini Si Andi Ini Memang Dikelilingi Oleh Energi Positif Yang Sumbernya Dari Hani Namun Lain Sebagainya Si Andi Ini Kurang Bisa Merespon Di Dalam Kesadaran Makanya Ada Istilah Si Pekok Yang Aku Cintai Nah Andi Ini Adalah Si Pekok Karena Kamu Cinta Banget Sama Dia Kamu Udah Kasih Semuanya Sama Diri Dia Tapi Dia Nggak Pekah Kenapa Nggak Pekah Kesadarannya Dia Tidak Muncul Sehingga Energi Kasihnya Saat Kebahagiaan Yang Diberikan Sama Dia Banyak Apakah Energi Kamu Baterainya Disini Berkurang Baterainya Pasti Berkurang Karena Apa Sumber Positif Kamu Diberikan Sama Diri Dia Lalu Hani Juga Lupa Bahwa Dia Ada Yang Namanya Self Love Dia Lupa Tentang Self Love Karena Dia Sangat Mencintai Andi Karena Andi Sudah Perhatian Sama Dia Memberikan Beberapa Energi Positif Disini Sehingga Dia Merasa Dicintai Dia Memberikan Segenap Cinta Dan Perasanya Sama Diri Dia Kasih Semua Sampai Kasih Semuanya Disini Dan Hal-hal Yang Berkaitan Dari Kesadarannya Hani Berkurang Drastis Karena Apa Dia Mencintai Si Adi Ini Melebih Melebihkan Sesuatu Pada Dasarnya Kevin Selalu Memberikan Nasihat Sama Sahabat Kebahagian Atau Masukan Jangan Pernah Mencintai Seseorang Melebih Cintamu Kepada Diri Kamu Sendiri Kasus Disini Hani Cintanya Besar Sampai Lupa Mencintai Diri Sendiri Sehingga Mengorbankan Segala Sesuatunya Buat Andi Dan Sumber Kekuatan Energi Positifnya Dia Berkurang Soalnya Dia Sudah Menderita Menyisahkan Banyak Hal Lalu Dia Berharap Sesuatu Sama Andi Dia Berharap Sesuatu Diberikan Sebuah Respon Dia Butuh Validasi Dia Bilang Sayang Aku Kayak Gini Aku Mau Kamu Kayak Gini Tapi Dia Dengan Rutinitas Dan Kesibukannya Membuat Hani Itu Kecewa Dia Membalas Sesuatu Hal Yang Berkaitan Dari Energi Negatif Yaitu Penolakan Mungkin Dia Sibuk Mungkin Dia Gak Ada Waktu Mungkin Dia Ada Sesuatu Hal Yang Muncul Karena Si Feminim Ini Kurang Bisa Self Love Sama Diri Sendiri Sehingga Dia Bermain Di Dalam Sebuah Penolakan Dari Diri Dia Entah Dia Nolak Sesuatu Apa Dia Udah Kasih Banyak Tapi Dia Nolak Sesuatu Alasannya Sibuk Alasannya Blah 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 Sehingga Muncullah Sebuah Penderitaan Di Dalam Energinya Hani Yaitu Overthinking Overthinking Muncul Ini Andi Lagi Sama Siapa Dia Beneran Sayang Sama Aku Enggak Ya Padahal Aku Udah Kasih Sama Dia Sesuatu Sama Dia Padahal Udah Sayang Dia Beneran Serius Gak Sama Aku Terus Kemudian Si Hani Gak Bisa Mengontrol Emosi Kemudian Dia Marah Marah Sama Sini Andi Marah Marah Gak Jelas Dia Marah Marah Gak Jelas Si Hani Marah Marah Gak Jelas Masuk Disini Energi Negatif Marah Marah Tapi Karena Disini Energi Positifnya Banyak Yang Dia Terima Marah Marah Disini Hanya Sekelibet Saja Karena Dia Tau Bahwa Hani Itu Sayang Sama Diri Dia Pasti Dia Maafin Kenapa Karena Si Hani Ini Mudah Sekali Memaafkan Diri Dia Dia Tau Kelemahan Kamu Hatinya Kamu Eh sorry Hatinya Hani Ini Mudah Sekali Memaafkan Sehingga Energi Positifnya Disini Membuat Diri Dia Percaya Lah Toh Juga Nanti Dia Maafin Aku Kok Toh Juga Hani Nanti Akan Maafin Tapi Disini Karena Si Hani Itu Overthinking Kebangetan Dia Kurang Bisa Memiliki Safe Love Dan Kesadaran Energi Negatif Itu Justo Akan Muncul Dari Diri Dia Energi Negatif Prasangka Buruk Overthinking Praduga Prasangka Akhirnya Apa Energinya Dia Low Baterainya Si Hani Low Tinggal Sisa Beberapa Dan Mungkin Juga Banyak Energi Negatif Yang Dia Utarakan Sama Si Hani Hani Mengutarakan Sesuatu Akhirnya Ini Overthinking Karena Feminim Itu Terkadang Selalu Menggunakan Perasaan Bidah Kalau Defend Maskulin Itu Menggunakan Logika Kalau Defend Feminim Makanya Disini Perannya Yang Feminim Si Hani Si Hani Itu Selalu Menggunakan Perasaan Perasaan Karena Perasaan Dan Logika Ini Terkadang Berseberangan Tidak Ada Sebuah Kesadaran Sehingga Hal-hal Yang berkaitan Energi Negatif Itu Masuk Yang tadinya Cinta Sayang Ini Berubah Jadi Negatif Ini Berubah Jadi Negatif Berubah Jadi Negatif Tapi Masih Ada Satu Disini Yaitu Harapan Si Hani Ada Harapan Bahwa Dia Bisa Berubah Ada Harapan Dia Bisa Berubah Namun Hani Lupa Meningkatkan Sisi Kesadaran Diri Dia Jadi Apapun Yang Dia Lakukan Kepada Hani Ini Selalu Dinilai Salah Dan Overthinking Sehingga Energi Negatif Dalam Kekuatan Ini Menjadi Sebuah Kemelekatan Karena Disini Ada Sebuah Harapan Namun Dia Tidak Pernah Pekat Dia Tidak Dan Kemudian Ketika Disini Ada Energi Negatif Ini Pun Juga Sama Energi Energi Disini Berubah Ketika Menjadi Negatif Kenapa Seperti Itu Karena Di Antara Hubungan Ini Tidak Bisa Berbagi Energi Energi Positif Lagi Entah Itu Karena Kesadaran Dan lain Sebagainya Ditransfer Kesini Akhirnya Negatif Itu Muncul Negatif Itu Muncul Namun Terkadang Dia Berharap Juga Ketika Hal Ini Muncul Di Dalam Diri Energi Energi Ini Muncul Maka Terciptalah Sebagai Hubungan Karmic Relationship Hubungan Karmic Itu Adalah Hubungan Yang Pada Dasarnya Memang Di Awal Itu Indah Saling Ketergantungan Satu Sama Lain Namun Saling Menyakiti Satu Sama Lain Entah Andi Entah Hani Ini Saling Menyakiti Satu Sama Lain Namun Karena Harap Ya Aku Berharap Dia Bisa Berubah Aku Berharap Ini Yang Terakhir Karinya Aku Berharap Blah 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 Tanpa Ada Sebuah Kesadaran Bahwa Ternyata Mencintai Diri Sendiri Lebih Penting Ketimbang Mencintai Yang Lain Kedua Orang Ini Lupa Bagaimana Untuk Safe Sehingga Energi Negatif Itu Muncul Dan Kemudian Bertarung Satu Sama Lain Energi Negatif Disini Ketika Hal Itu Muncul Yang Terjadi Adalah Hubungan Karmic Relationship Oke Ini Bukan Soulmate Ini Bukan Twin Flame Ini Bukan Cinta Secara Spiritual Ini Adalah Kemelekatan Yang Berubah Menjadi Hubungan Karmic Relationship Ketika Hubungan Karmic Ini Muncul Akan Susah Untuk Melepaskan Kenapa Karena Masih Ada Harapan Disini Apakah Harapan Ini Bisa Tercipta Bisa Jika Masing Antara Honey Dan Juga Andi Ini Bisa Berafirmasi Meningkatkan Kesadarannya Ketika Kesadarannya Ditarik Dengan Berani Bahwa Aku Memberikan Penegasan Bahwa Aku Dilindungi Aku Dicintai Aku Diberkati Kemudian Dia Mencoba Untuk Netral Aku Percaya Yakin Bahwa Hubunganku Yang Karmic Disini Bisa Terlepas Dan Bisa Terbebas Ketika Aku Berkata Iya Kepada Diriku Hatiku Batinku Jiwaku Juga Berkataya Bukan Hanya Tentang Perasaanku Saja Lalu Kemudian Naik lagi Di level Power Selanjutnya Itu Kemauan Honey Harus Optimis Dia Juga Harus Optimis Semuanya Bisa Terselesaikan Karena Kita Ngejalan Sebuah Hubungan Itu Ada Tujuan Apa Komitmen Ketika Hubungannya Tidak Ada Komitmen Yang Dituju Justru Kalian Hanya Berkulan Di Dalam Geirah Yaitu Kemauan Bentuk Emosionalnya Adalah Optimis Kevin Masukkan Lagi Tabelnya Di Atas Oke Ini Tabel Vibrasi Energi Emosional Ini Mungkin Bisa Menjadi Acuan Oke Satu Bagian Kemudian Disini Agar Cintanya Itu Bisa Diperbaiki Karena Masih Punya Harapan Disini Apakah Masih Bisa Diperbaiki Jawabannya Adalah Ya Bisa Diperbaiki Naik Level Lagi Di Energi 350 Skala Dan Kemudian Bentuk Prosesnya Adalah Tidak Terpengaruh Terhadap Keadaan Apapun Hani Tidak Akan Pernah Terpengaruh Terhadap Perasaannya Hani Tidak Akan Terpengaruh Terhadap Hal-hal Yang berkaitan Dari Eksternal Karena Disini Sudah Memaafkan Satu Sama Lain Andi Pun Juga Sama Dia Sudah Memaafkan Sudah Ada Penerimaan Disini Maka Energi Positif Itu Akan Muncul Dan Kemudian Di level Berpikir Yaitu Memahami Ya kita Memahami Satu sama Lain Sebenarnya Kita itu Apa Kita itu Untuk Apaan Balik Kedalam Tujuan Ketika Sudah Bisa Berpikir Memahami Prosesnya Adalah Berpikir Mendalam Tafakur Dan Kontemplasi Setelah Itu Tumbuhlah Sebuah Cinta Di Antara Kedua Buah Kedua Belah Pihak Disini Mereka Naik Level Karena Sudah Memaafkan Kalau Kata Maaf Itu Indah Ternyata Bisa Membuat Cinta Itu Tumbuh Ketika Cinta Ini Tumbuh Satu Per Satu Masing-masing Di Antara Mereka Itu Saling Menghormati Satu sama Lain Dan Dia Bisa Mengungkapkan Bahasa Kasihnya Kepada Andi Dan Andi Juga Bisa Mengutarakan Bahasa Kasihnya Kepada Hani Bahasa Kasih Yang Kevin Bahas Itu Memang Ada Lima Ini Bahasa Kasih Saling Menghargai Menghormati Satu sama Lain Maka Hal-hal Yang Berkaitan Dari Kejujuran Hati Ketulusan Itu Akan Muncul Dan Setelah Itu Apa Yang Muncul Selanjutnya Yaitu Sukacita Kebahagiaan Tenang Dan Hening Itu Akan Muncul Dalam Sebuah Hubungan Disini Prosesnya Adalah Perubahan Dari Apa Yang Dia Pikirkan Bahwa Hubungan Ini Memang Masih Bisa Apa Yang Ada Damain Kedamaian Itu Akan Muncul Di Dalam Hubungan Ini Kebahagiaan Luar Biasa Mendapatkan Sebuah Pencerahan Di Dalam Hubungan Terisi Satu Sama Lain Dengan Tujuan Hidup Dalam Cinta Karena Masing Masing Di Antara Mereka Mencintai Diri Sendiri Dan Kemudian Bertemu Kembali Namun Ketika Mungkin Hubungannya Off Tapi Overthinking Muncul Tidak Memaafkan Dan Tidak Mencintai Diri Sendiri Negatif Thinking Pasti Akan Dibawa Apakah Masuk Di Hati Atau Tidak Maka Dari Itu Untuk Bisa Memperbaiki Ini Semua Dimulai Ketika Hubungannya Off Dengan Cara Self Love Agar Hubungannya Selalu Bisa Naik Ke Level Yang Lebih Tinggi Berani Netralitas Kemauan Penerimaan Berpikir Cinta Suka Cinta Udah Tenang Udah Hening Bisa Ngerasain Kedamaian Dan Kemudian Mendapatkan Sebuah Pencerahan Di Dalam Hubungan Kalau Hubungannya Ini Mendapatkan Sebuah Pencerahan Satu Sama Lain Yang Namanya Cinta Secara Spiritual Itu Akan Muncul Kalau Misalkan Hubungan Ini Naik Level Di Atas Kedama Pencerahan Cinta Spiritual Muncul Bahwa Kalian Terciptalah Sebuah Koneksi Satu Sama Lain Dari Proses Proses Yang Sudah Kalian Alami Namun Apakah Koneksi Batin Ini Di Dalam Sebuah Pencerahan Di Dalam Hubungan Bisa Kalian Dapatkan Atau Tidak Tidak Semudah Itu Kalau Misalkan Ini Adalah Takdir Tuhan Jalan Tuhan Antara Kamu Bersama Diri Dia Mungkin Kamu Bisa Dapatkan Namun Kalian Bisa Menciptakan Ini Semua Dengan Apa Kesadaran Kalau Cinta Ini Diisi Oleh Kesadaran Koneksi Batin Itu Akan Muncul Itu Adalah Proses Dimana Sahabat Kebaikan Bisa Mendapatkan Koneksi Batin Dengan Diri Dia Dengan Jalan Kesadaran Kesadaran Itu Bagaimana Sadar Menyadari Bahwa Diriku Sangat Berharga Menyadari Bahwa Diriku Sangat Berarti Menyadari Aku Adalah Aku Aku Adalah Diriku Dengan Keanek Karagaman Dan Keunikan Yang Aku Punya Aku Adalah Penentu Kebahagiaanku Aku Menyadari Tentang Apa Yang Ada Di Depan Mataku Aku Menyadari Apa Yang Aku Rasakan Aku Menyadari Tentang Diriku Yang Sebenarnya Mulai Belajar Menyadari Dengan Cara Bercermin Lihat Bayangan Kamu Di Dalam Cermin Sadari Dari Visual Apa Yang Kamu Lihat Di Pantulan Cermin Di Situ Sadari Tentang Ego Kamu Sadari Segala Sesuatunya Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dengan Menyadari Semakin Paham Tentang Diri Sendiri Maka Kamu Tahu Apa Yang Sebenarnya Kamu Butuhkan Dalam Hubungan Ini Apakah Hanya Hasrat Kebutuhan Ataukah Hanya Sesuatu Hal Keinginan Kalau Kalian Sudah Bisa Menyadari Itu Semua Kekuatan Cinta Self Love Itu Akan Muncul Di Dalam Diri Namun Jika Tidak Kuat Berada Di Kondisi Disini Karena Bateriku Sudah Habis Aku Perlu Di Isi Tapi Hubungannya Tetap Dipaksa Tetap Dipaksa Maka Yang Terjadi Apa Kesadaran Tidak Akan Puncul Dengan Ngejalan Sebuah Hubungan Ini Selalu Mendengarkan Soul Kalian Jiwa Kalian Dengan Cara Apa Mencari Sebuah Titik Ketenangan Kamu Cari Tempat Yang Tenang Mungkin Yang Muslim Biasa Melakukan Solat Malam Yang Lain Mungkin Dengan Cara Berdoa Kepada Tuhan Atau Bermeditasi Untuk Mendengar Suara Hati Dari Soul Kalian Yang Memiliki Energi Positif Dengarkan Apa Mau Dia Setelah Mendengar Itu Semah Ikuti Jalani Ini Untuk Apa Untuk Kamu Menyadari Apa Yang Menjadi Kebutuhan Kamu Yang Sebenarnya Ketika Itu Tercipta Hubungannya Pasti Bisa Diperbaiki Tapi Ketika Sanubari Kamu Sol Kamu Jiwa Kamu Berkata Cukup Maka Ikuti Kenapa Seperti Itu Karena Seperti Yang Kevin Jelaskan Visualisasi Hal-hal Positif Sumbernya Dari Tuhan Kamu Mungkin Sudah Mendapatkan Pesan Dari Malekat Penjaga Kamu Guardian Angel Atau Apapun Sebutnya Yang Sumbernya Dari Tuhan Sudah Masuk Kedalam Jiwa Kamu Sudah Memperingatkan Tapi Kamu Tak Mendengarkan Ketika Suara Hati Kamu Di Dalam Batin Kamu Di Dalam Sol Kamu Bilang Cukup Itu Adalah Jawaban Dari Doa Kamu Yang Sumbernya Dari Energi Positif Dari Tuhan Maka Ikuti Aku Cukup Dalam Hubungan Ini Aku Tidak Mau Memaksakan Hubungan Seperti Ini Karena Menyakitkan Tapi Jika Harapan Sahabat Kebahagiaan Soal Kamu Berkata Bahwa Ya Lanjutkan Dan Perbaiki Maka Perbaiki Ini Bisa Datang Dari Intuisi Atau Dari Suara Di Dalam Jiwa Untuk Bisa Mendapatkan Itu Sahabat Kebahagiaan Harus Berada Di Kondisi Kedamaian Harus Berada Di Kondisi Power Apa Kondisi Power Cek Tadi Tabelnya Kamu Harus Ada Di Level Power Kamu Tidak Terpengaruh Kepada Apapun Maka Kamu Bisa Mendengarkan Pesan Pesan Khusus Yang Sumbernya Dari Soul Sumber Positif Soul Kamu Itu Ada Di Tuhan Semakin Kamu Mendekatkan Diri Kamu Kepada Tuhan Dan Kamu Curhat Sama Tuhan Tuhan Dia Yang Terbaik Nggak Sih Buat Aku Lalu Kamu Tidak Berpikir Macam Tentang Diri Dia Tapi Memikirkan Diri Sendiri Memperbaiki Mempercantik Diri Sendiri Dan Lain Sebagainya Maka Suara Itu Akan Terdengar Dari Batin Kamu Dan Itu Jawabannya Ini Adalah Beberapa Sepenggal Kisah Yang Dialami Oleh Honey Dan Juga Andi Ini Hanya Sepenggal Kisah Ya Ini Hanya Sepenggal Kisah Mungkin Kisah Nanti Bisa Visualisasikan Ya Sebagai Contoh Contoh Karena Ini Adalah Rangkuman Mungkin Si Andi Ini Adalah Si Pekop Honey Ini Yang Selalu Mencintai Si Andi Dan Ini Beberapa Kisahnya Lalu Hal-hal Yang Berkaitan Dari Energi Di Apakah Kita Bisa Bermain Dalam Energi Di Jawabannya Adalah Bisa Salam Kebahagiaan Untuk Menarik Energi Positif Dari Lingkungan Dan Juga Dari Dalam Kevin Dalam Diri Ketika Sahabat Kebahagiaan Ingin Memperbaiki Diri Sendiri Energi Positif Ini Bisa Kalian Tarik Yang Pertama Adalah Dengan Cara Bersyukur Dengan Cara Mengucapkan Syukur Kepada Tuhan Tuhan Aku Bersyukur Atas Segala Sesuatu Hal Yang Kau Berikan Kepada Aku Cinta Kasih Kamu Bersyukur Itu Kamu Sudah Menyadari Menyadari Apa Yang Terima Dari Tuhan Dengan Cara Bersyukur Inilah Yang Membuat Kamu Vibrasinya Naik Membuat Vibrasi Kamu Tercerahkan Dan Kamu Akan Mendapatkan Energi Positif Lalu Selain Bersyukur Sahabat Kebahagiaan Kamu Mungkin Bisa Melakukan Hal-hal Yang Berkaitan Dari Energi Fisik Karena Kevin Sebutkan Bahwa Energi Negatif Itu Ada Di Luar Termasuk Di Tubuh Kita Atau Di Digunakan Misalkan Kamu Baru Hubungannya Lagi Jedah Sama Dia Lagi Off Sama Diri Dia Kamu Buru Mandi Bersihkan Badan Kamu Dan Kemudian Membersihkan Kamar Dari Barang Yang Tadi Gunakan Dan Undang Sebanyak Banyak Energi Positif Pada Diri Sahabat Kebahagiaan Dengan Cara Membuang Sampah Atau Barang Barang Yang Enggak Penting Di Kamar Kamu Kenapa Di Kamar Karena Kamar Ini Tempat Kita Untuk Beristirahat Maka Dari Kamar Kita Dirapikan Dirapikan Semuanya Tata Dirapikan Ini Kepin Ngomongin Kayak Gini Ini Juga Pribadi Karena Kamarnya Berantakan Banyak Sama Buku Sama Tarot Sama Baju Dan Lain Sebagainya Ketika Membersihkan Semua Energinya Menjadi Positif Lalu Sahabat Kebahagiaan Juga Bisa Merubah Tentang Kamar Pribadi Kamu Menjadi Tempat Yang Paling Nyaman Terutama Dari Karpet Dari Warna Makanya Kepin Di Pembacaannya Ada Tema Tentang Aura Jiwa Kamu Hari Ini Dan Warna Itu Kan Muncul Kepin Memberikan Saran Kamu Bisa Menggunakan Aksesoris Warna Merah Warna Ini Warna Ini Sebagai Kekuatan Jiwa Kamu Dan Lain Sebagainya Nah Disini Juga Sahabat Kebahagiaan Sama Kamu Bisa Merubah Kamar Pribadi Sahabat Kebahagiaan Menjadi Tempat Yang Paling Nyaman Mungkin Spraynya Diganti Dengan Warna Yang Membahagiakan Seperti Warna Kuning Warna Hijau Jangan Warna Biru Sedih Warna Yang Memicu Sebuah Semangat Warna Kuning Itu Lebih Bagus Karena Kuning Itu Sumber Dari Warna Kebahagiaan Suka Cita Mungkin Warna Menarik Energi Positif Itu Paling Mudah Adalah Grounding Grounding Ini Bisa Dengan Kembali Ke Alam Nah Alam Sekitar Kita Ini Punya Segudang Energi Positif Datangnya Dari Sinar Matahari Dan Udara Sinar Matahari Dan Udara Ini Adalah Sumber Atau Mungkin Juga Ini Adalah Urat Nadi Kehidupan Maka Dari Itu Ketika Suasana Kamu Penuh Dengan Energy Negatif Dari Seseorang Atau Dari Hal Yang Sebagainya Selamat Kebangin Bisa Menghirup Udara Sepuas Puasnya Sambil Berjemur Lalu Bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Terima Kasih Kau Menciptakan Alam Semesta Yang Indah Disini Aku Menarik Segala Bentuk Energi Positif Dari Cahaya Matahari Dari Hangatnya Matahari Dari Udara Yang Aku Hirup Aku Membuang Segala Bentuk Energi Negatif Di Dalam Diriku Pergilah Energi Negatif Di Dalam Diriku Dan Terbanglah Bersama Awan Aku Menghirup Energi Kebaikan Sukacita Aku Menghirup Energi Ibu Pertiwi Penuh Dengan Positif Energi Aku Menghirup Energi Energi Positif Di Dalam Diriku Aku Menghirup Energi Kedamaian Di Dalam Diriku Udara Ini Membantuku Membersihkan Hal-Hal Negatif Dalam Diri Aku Berjemur Di Bawah Sinar Matahari Sebagai Bentuk Pencerahan Untuk Diriku Makanya Orang Kalau Berjemur Di Pagi Pagi Positif Karena Banyak Vitamin E Dan Ini Kita Juga Bisa Ngerasakan Sumber Kekuatan Urat Nadi Kehidupan Itu Ada Di Cahaya Matahari Dan Juga Udara Maka Untuk Kita Bisa Berjemur Hidup Udara Segar Dan Bersyukur Tambahin Juga Berafirmasi Itu Energinya Langsung Positifnya Masuk 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 Lalu Sahabat Kebahagian Bisa Dengan Cara Berkumpul Dengan Orang Orang Pengembira Orang Orang Yang Gembira Orang Yang Happy Orang Yang Selalu Bersyukur Ketiba Kamu Kumpul Sama Orang Yang Toksik Orang Yang Hobinya Gibah Orang Yang Hobinya Menceritakan Keburukan Orang Lain Dan Lain Sebagian Ini Membuat Kamu Energinya Semakin Negatif Semakin Negatif Berkumpul Kepada Orang Orang Empati Lakukan Sebuah Kebaikan Memberikan Sebuah Kebaikan Kepada Semesta Menolong Sesama Karena Itu adalah Sumber Kekuatan Untuk Menarik Energi Positif Lalu Selamat Kebahagiaan Setelah Melakukan Itu Semua Kamu Bisa Kembali Ke Kamu Ingin Kamu Capai Dan Kamu Yakin Semuanya Itu adalah Hak Aku Bisa Memperoleh Itu Semua Kamu Buat Daftar Mungkin Dengan Cara Berafirmasi Balik Lagi Contoh Contoh Afirmasi Pembacanya Kevin Dengan Terapan Metode Law Of Attraction Kalian Cek Video Karena Bukan Cuma Ramalan Ramalan Tapi Banyak Video Yang Share Tentang Self Importment Bisa Kalian Pelajari Disitu Selamat Ingin Kamu Tuju Apa Yang Ingin Kamu Capai Ini Sebelum Menuju Ke Tahun 2024 Catet Itu Semua Selamat Kebahagiaan Dan Yang Terpenting Adalah Yang Keterapan Ketujuh Yaitu Self Love Dengan Cara Self Love Ini Akan Menarik Energy Positive Self Reward Dari Hasil Kerja Keras Kamu Dan Bisa Kamu Lakukan Self Love Ini Adalah Mengubah Penampilan Kamu Kamu Beli Menakan Warna Rambut Sesuka Hati Kamu Yang Warnanya Ini Mencerminkan Teribadi Kamu Kamu Bisa Ubah Diri Kamu Sebaik Mungkin Tapi Jangan Berlebihan Yang Berlebihan Itu Gak Baik Sahabat Kebahagiaan Yang Penting Kamu Bisa Merawat Diri Self Love Disini Agar Apa Pancaran Aura Jiwa Kamu Semakin Bersinar Lalu Sahabat Kebahagiaan Selalu Melakukan Hal-hal Yang Kamu Sukai Kalau Gak Suka Udah Biarin Gak Bisa Dipaksa Dengan Cara Inilah Kamu Mengisi Hubungan Yang Off Ini Dengan Energy Positive Kalau Misalkan Hubungannya Kamu Lagi Off Sama Diri Dia Ketimbang Kamu Bersedih Bermuram Durja Kamar Kamu Berantakan Kamu Gak Merawat Diri Kamu Bau Ketek Bau Kaki Lain Sebagainya Kamu Gak Keramas Wah Energi Negatif Gampang Masuk Ketika Kamu Hubungannya Off Sama Diri Dia Agar Negative Thinking Apa Yang Tadi Kepin Sebutkan Dari Lingkaran Itu Satu Bagian Masukkan Energi Energi Positif Dengan Cara Ini Ketimbang Hal Negatif Yang Kamu Ciptakan Ini Membuat Kamu Negatif Dia Ngomong Apa Masuk Negatif Lalu Dia Seperti Apa Doakan Mudah Mudahan Dia Juga Sama Melakukan Hal Yang Sama Ya Kamu Gak Gak Ada Kuasa Untuk Mengontrol Diri Dia Seperti Apa Karena Kevin Selalu Menasihatkan Sahabat Kebahagiaan Kita Tidak Ada Kuasa Untuk Mengontrol Orang Lain Menjadi Apa Yang Bisa Mengontrol Itu Semua Adalah Kesadaran Maka Dari Itu Dimulai Dari Diri Kita Lebih Baik Kita Berubah Untuk Diri Kita Menjadi Lebih Baik Daripada Kita Berharap Dia Berubah Seperti Apa Tapi Mengecewakan Lebih Baik Kita Punya Batasan Disini Batasannya Apa Aku memiliki Batasan Disini Bahwa Aku Akan Jauh Lebih Baik Untuk Diriku Sendiri Aku Tidak Mau Berharap Banyak Kepada Diri Aku Lebih Baik Berharap Pada Diriku Dan Berharap Sama Tuhan Kenapa Harus Berharap Pada Diri Sama Tuhan Karena Sol Kamu Terhubung Sama Tuhan Jiwa Kamu Terhubung Sama Tuhan Sol Kamu Energinya Positif Ini Memiliki Aliran Energi Yang Terhubung Langsung Sama Tuhan Ketika Kamu Berharap Kamu Perbaiki Diri Sendiri Dan Kamu Harapannya Taruh Sama Tuhan Maka Tuhan Akan Mengabulkan Apapun Permintaan Kamu Yang Mungkin Permohonannya Kamu Disini Adalah Mudah Dia Menyadari Segala Sesuatunya Kalau Dia Jodoh Kamu Pasti Dia Bisa Berubah Untuk Diri Kamu Ini Adalah Beberapa Contoh Energi Mungkin Masukkan Ke Satu Importment Tapi Ngomong-ngomong Soal Hal Ini Soal Kebahagiaan Energi Negatif Itu Juga Bisa Muncul Kapanpun Seperti Tabel Yang Gapin Share Level Vibrasi Energi Emosional The Energy Force Energy Force Energy Negatif Itu Ada Di Malu Bersalah Apatis Kesedihan Mendalam Takut Keinginan Marah Bangga Itu Adalah Energy Energy Force Yang Pembawahannya Terkadang Bisa Membuat Kita Terjebak Di Dalam Kemelekatan Atau Hal-hal Yang Negatif Dan Hal-hal Yang Negatif Negatif Itu Juga Muncul Ketika Kita Melakukan Ketujuh Dosa Besar Tujuh Dosa Besar Ini Beri Kesimpulan Saja Kepin Menciptakan Kartu Underworld Oracle Di Sini Kartu Underworld Oracle Ini Kepin Ciptakan Sebagai Salah Satu Atau Beberapa Tujuh Dosa Besar Yang Masukkan Sebagai Bentuk Oracle Ini Adalah Energy Negatif Seseorang Ketika Kamu Berada Di Salah Satu Atau Mungkin Juga Punya Beberapa Dosa Besar Disini Justru Membuat Kamu Selalu Berada Di Energy Negatif Bukan Kepin Menggurui Atau Berceramah Dan lain sebagainya Enggak Karena kita akan share Bersama-sama Salah Satu Dosa Besar Di Dalam Diri Kita Untuk Menciptakan Sebuah Energy Negatif Di Dalam Diri Kita Envy Envy Ini Tentang Rasa Iri Hati Jika Kita Merasa Diri Kita Penuh Dengan Iri Hati Banyak Pesaing Dan Selalu Butuh Pengakuan Dan Selalu Memunculkan Sisi Dan Ini Energinya Udah Pasti Negatif Envy Kiri Hati Merasa Diri Kamu Selalu Cemburu Selalu Mencari Pengakuan Ini Justru Menciptakan Energy Negatif Lalu Selanjutnya Disini Adalah Kemarahan Kemarahan Oke Kemarahan Disini Juga Termasuk Energy Negatif Dan Salah Satu Dosa Besar Kalau Kita Marah Terkadang Kita Tidak Bisa Mengendalikan Sesuatu Dan Marah Ini Vibrasinya Memang Ada Di level Ports Kalau Marah Bentuk Emotionalnya Itu Adalah Benci Dan Prosesnya Adalah Bersikap Agresif Marah Disini Menjadi Seseorang Menjadi Temperamental Hilang Kendali Hilang Kendali Dan Penuh Dengan Ambisi Dan Ambisi Seseorang Ini Terkadang Bisa Membuat Energy Positif Itu Menjadi Negatif Sumber Ambisi Seseorang Ini Adalah Sumber Negatif Namun Kita Juga Butuh Ambisi Sebagai Bentuk Gairah Mengapa Tuhan Menciptakan Kegelapan Mengapa Tuhan Menciptakan Setan Mengapa Tuhan Menciptakan Iblis Itu adalah Simbol Dari Gairah Atau Ambisi Kita Juga Punya Ambisi Kita Juga Punya Gairah Disitu Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Mengendalikan Ambisi Atau Gairah Itu Justru Yang Diterima Itu Adalah Kemarahan Lalu Selanjutnya Adalah Pride Tentang Sebuah Kesombongan Sahabat Kebahagiaan Jika Kita Di dalam Diri Kita Memiliki Kesombongan Pastinya Kita Sudah Menciptakan Energi Negatif Di dalam Diri Kita Sahabat Kebahagiaan Ya Kaypin Disini Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Tidak Sombong Kepada Semuanya Termasuk Sombong Pada Diri Sendiri Nah Bangga Perasaan Bangga Itu Juga Bagian Dari Sombong Dan Bangga Itu Kenapa Masuknya Di Energinya Force Bukanlah Bangga Itu Sesuatu Hal Yang Positif Tidak Sahabat Kebahagiaan Ketika Orang Berada Di Kondisi Bangga Ini Kondisinya Berada Di Level Force Makanya Butuh Bersyukur Bangga Energinya Sekitar 175 Skala Hawking Dan Bentuk Emosionalnya Adalah Menghina Atau Merendahkan Lalu Prosesnya Adalah Sombong Dan Sombong Sudah Masuk Kedalam 7 Dua Besar Kesombongan Menjadi Angkuh Keras Kepala Dan Juga Dominan Ini Adalah Faktor Faktor Yang Mungkin Membuat Kita Menjadi Negatif Lalu Selanjutnya Adalah Last Tentang Hawa Nafsu Ya Semua Orang Pasti Punya Hawa Nafsu Karena Tuhan Menciptakan Kita Manusia Sebagai Makhluk Paling Sempurna Dari Ciptaan Tuhan Kita Adalah Makhluk Sempurna Makanya Kita Jangan Takut Namun Ketika Kita Memiliki Energi Disini Menjadi Manusia Yang Sempurna Manusia Pasti Ada Hawa Nafsu Namun Ketika Kita Tidak Bisa Mengendalikan Hawa Nafsu Justru Kita Menjadi Orang Yang Negatif Hawa Nafsu Gairah Seksual Dan Hal-hal Yang Sifatnya Mengontrol Ini Ternyata Bisa Membuat Kita Masuk Kedalam Jerat Energi Negatif Makanya Kita Harus Bisa Mengontrol Nafsu Kita Kita Harus Bisa Mengontrol Gairah Kita Dan Cinta Memang Membawa Gairah Maka Dari Itu Berikanlah Cinta Sebagai Energi Positif Atau Energi Negatif Lalu Selanjutnya Adalah Ketamakan Nah Ini Adalah Salah Satu Dosa Besar Yang Selalu Tuhan Umumkan Kepada Semua Umat Bahwa Ketamakan Di Dalam Diri Seseorang Ini Bisa Membuat Kita Menjadi Serakah Ketika Kita Berambisi Ambasinya Besar Kemauannya Besar Dan Kita Tidak Melihat Kebaikan Maka Kita Bisa Menjadi Orang Yang Tamak Dan Ketamakan Adalah Sumber Kekuatan Negatif Di Dalam Diri Seseorang Maka Kita Jauhi Dari Hal Tamak Dengan Cara Bersedekah Dan Berbagi Kepada Semua Makhluk Tuhan Dan Hal Hal Yang Berkaitan Dari Ketamakan Ini Korupsi Hanya Untuk Kesenangan Pribadi Makanya Kita Dianjurkan Untuk Bersedekah Semua Agama Mengajurkan Kita Untuk Bersedekah Agar Kita Tidak Menjadi Orang Yang Tamak Selanjutnya Glutoni Ini Termasuk Dosa Besar Serakah Materialitas Apa Itu Harus Ada Untungnya Memang Benar Kita Harus Mendapatkan Sebuah Keuntungan Disitu Tapi Kalau Kita Nggak Seimbang Kita Menjadi Orang Yang Serakah Lalu Hal-hal Yang Berkaitan Dari Glutoni Ini Membuat Kita Selalu Merasa Kurang Terus Nggak Pernah Merasa Kenyang Boleh Kita Merasa Kekurangan Tapi Jadikan Hal Itu Sebagai Sumber Kekuatan Kita Untuk Optimisme Lalu Ketika Orang Disini Memiliki Energi Serakah Di Dalam Diri Terkadang Itu Bisa Menjadi Egois Yang Lain Salah Gue Yang Paling Benar Lalu Disini Adalah Slot Yaitu Malas Ternyata Malas Itu Adalah Salah Satu Dosa Besar Dan Ini Sumber Kekuatan Atau Sumber Sesuatu Hal Yang Negatif Kemalasan Atau Kelot Disini Hal-hal Negatif Yang Bisa Kita Dapatkan Maka Dari Itu Kepin Bilang Ketika Kamu Ingin Menarik Energi Positif Jangan Malas Bersihkan Kamar Kamu Oke Not Ini Buat Kepin Juga Karena Kepin Kamarnya Berantakan Banyak Buku Dan Lain Sebagainya Ini Kepin Juga Masih Belajar Disini Karena Kalau Kamar Cowok Tidak Rapi Tidak Cowok Tapi Jangan Jadikan Itu Sebagai Alasan Kemalasan Ini Salah Satu Sumber Energi Negatif Yang Bisa Kita Dapatkan Kalau Kita Malas Kita Stagnasi Disitu Pasti Kita Menciptakan Energi Negatif Di Dalam Diri Menjadi Orang Yang Pasif Juga Ini Termasuk Energi Negatif Dan Menjadi Orang Yang Stagnasi Mencintai Sunnah Nyaman Ini Juga Bisa Mencintakan Energi Negatif Karena Ketika Kita Malas Kita Berada Di Kondisi Stagnasi Kita Tidak Bisa Mengeksplore Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Diri Kita Termasuk Kemampuan Lalu Terkadang Orang Malas Itu Menjadi Bodoh Dan Tuhan Tidak Suka Dengan Orang Bodoh Maka Dari Itu Apapun Yang Sahabat Kebahagiaan Dapatkan Dipelajari Dipahami Baru Berkomentar Jangan Gede Suara Untuk Berkomentar Tapi Kalian Nggak Paham Dan Kevin Selalu Bilang Sama Sahabat Kebahagiaan Selalu Ciptakan Positive Dengan Cara Berkomentar Positif Karena Kevin Yakin Dan Percaya Bahwa Sahabat Kebahagiaan Adalah Di opening Pembacaannya Kevin Itu adalah Doa Dan Afirmasi Ini adalah Maksud Kevin Kepada Sahabat Kebahagiaan Untuk Mengedukasi Karena Ini adalah Rangkuman Dari semua Pembacaan Di bulan Januari Sampai Dengan Desember Kevin Rangkum Seperti Ini Dan Mudah-mudahan Apapun Yang Kevin Sampaikan Ini Juga Bisa Berguna Untuk Sahabat Kebahagiaan Bukan Hanya Untuk Kalian Tapi Untuk Pribadi Kevin Karena Kevin Di sini Masih Belajar Dan Masih Ingin Menjadi Pribadi Yang Bisa Mencerahkan Mudah-mudahan Kevin Bisa Menjadi Seseorang Yang Bisa Memberikan Pencerahan Untuk Sahabat Kebahagiaan Bisa Menjadi Yang Lebih Baik Lagi Untuk Diri Pribadi Dan Selalu Bahagia Dan Gak Pernah Sombong Itu Yang Kevin Harapkan Dan Selalu Haus Akan Ilmu Kita Semua Bisa Berbagi Ilmu Karena Ketika Kita Sudah Bisa Berbagi Ilmu Maka Kita Akan Selalu Hidup Kita Akan Abadi Ketika Kita Bisa Berbagi Ilmu Oke Sahabat Kebahagiaan Mungkin Seperti Itu Aja Untuk Edukasi Kita Kali Ini Mudah-mudahan Kalian Selalu Ngikutin Channel Youtube Kevin Kevin Berdoa Selalu Support Kevin Biar Kevin Bisa Memberikan Warna Yang Berbeda Bukan Cuma Tarot Doang Kevin Gak Suka Misalnya Kamu Melekatnya Cuma Di Ramalannya Doang Kevin Pasti Sisipkan Edukasi Edukasi Lain Biar Sahabat Kebahagiaan Menjadi Sahabat Kebahagiaan Oke Mungkin Seperti Itu Aja Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Channel Youtube Terima Kasih Banyak Kevin Tunggu Kalian Di Video Video Berikutnya Sampai Jumpa Bye Bye Matai Masyo Mata Aimas Yo Sampai Jangan Jangan Terima kasih.